Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote The Series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martel Universe Season 6 Episode 5 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong berhasil menghancurkan serangan dari Tian Zhen Lindong pun segera bergegas Untuk mengambil pil samsara Semua orang pun kini menjadi terkejut Dan karena Lindong akan mengambil pil samsara Yang dilindungi oleh Jin Jin hidup dan mati Yang sangat membahayakan Tian Zhen yang melihatnya pun berteriak Dasar pecah bodoh Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri Jangan pikir karena Liu Bei menghormatimu Kau dapat menganggap dirimu Sebagai seorang yang hebat Akanku biarkan kau melihat dari ini Betapa besar kesulitan yang kau hadapi Tian Zhen pun segera melancarkan tembakan kepada Lindong Lindong pun jadi terkejut Tapi dengan cepat Shou Yan pun segera pasang badan dan berkata Aku akan menahan orang ini Kakak kau hanya perlu ambil pil samsaranya Dan dah huar Tembakan itu kini ditanggis oleh Shou Yan Raut wajah kesal pun langsung terpampang Jelas dari wajah Tian Zhen Lindong pun mulai menganalisa dan berkata di dalam hati Dengan kekuatan fisik dan keterampilan Shou Yan Dia seharusnya dapat melawan Tian Zhen selama beberapa ronde Tian Zhen pun kini berteriak Dasar bodoh tak tahu diri Beraninya kau menantangku Shou Yan pun mulai serius dan ia pun segera meningkatkan energinya Melihat hal itu orang-orang pun berteriak Dia hanya orang di tahap satu Yuan Nirwana Jangan bilang dia memiliki kekuatan yang sama dengan Lindong Tian Zhen pun kini meneriaki Shou Yan agar Shou Yan tak menghalangi jalannya Tapi Shou Yan pun dengan cepat segera melayangkan tongkatnya dengan keras Dan dah huar Tian Zhen pun dengan cepat merilis perisai untuk menahan pukulan Shou Yan itu Dan dengan bedenya ia berkata Kau memang punya kekuatan tapi tetap saja kau tak akan bisa menghancurkan perisai tubuh emasku Tian Zhen pun kini lanjut bersiap untuk serangan balik dengan melancarkan tinjunya Yah tapi dengan cepat Shou Yan segera mengeluarkan armor harimau iblis Tian Ma Da Huar Dan kini Shou Yan pun segera membalas dengan melancarkan sabetan tongkat batiknya Tian Ma Da Huar Dua 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 Kini mereka berdua pun baku hantam dengan sangat sengit Sementara Lindong pun mulai menjelurkan tangannya untuk segera mengambil beli samsara Disitu Lindong pun mengatakan meskipun ada kekuatan Shou De untuk mencegah akar tidak terkuras Aku hanya bisa mendekatinya dengan kecepatan ini Aku harus cepat Tak tahu berapa lama Shou Yan bisa menahan Tian Zhen Tian Zhen dan Shou Yan keduanya telah bertarung selama beberapa ronde Dan mereka berdua merasa sangat frustasi Jika terus berlanjut seperti ini Itu hanya akan merusak reputasi Tian Zhen Dan Shou Yan sebagai seseorang dengan garis keturunan macan iblis langit Keinginannya untuk menang juga tak terbendung Shou Yan pun kini mulai mengerahkan kekuatannya Yaitu transformasi Dewa Iblis Transformasi Auman Harimau Dan huah Kini muncul macan brewok hitam yang sangat mengerikan Shou Yan pun kini lanjut menggerakkan jari-jarinya Layaknya gerakan Naruto Dan huah Macan hitam brewok pun kini menjadi semakin ganas Dan langsung menyambar Tian Zhen dan dawar-dawar-dawar Macan itu pun dengan membabi buta menerkam perisai Tian Zhen Semua mata yang melihatnya pun kini menjadi terkejut dan pelar Perisai Tian Zhen pun kini hancur berkeping-keping Sementara itu kini tangan Lindong pun telah berhasil menembus cincin hidup dan mati dan maghreb Lindong pun akhirnya berhasil memegang pil samsara itu Lindong pun jadi sangat senang dan berteriak Pil samsara Akhirnya dapat Hal itu membuat Shou De pun menjadi sangat kegirangan dan langsung memeluk Lindong sambil berteriak Lindong Hebat kau Aku akan bisa pulih dalam waktu singkat Dan kini Xin lalu diperlihatkan ledakan dari Shou Yan yang telah berhasil mengacurkan perisai Tian Zhen Ledakan itu Mengeluarkan gelubang yang kuat Yang mendorong orang-orang di situ Dan terlihat Tian Zhen pun juga terpental mundur Tian Zhen pun kini ngos-ngosan Orang-orang pun kini berteriak Tidak disangka Tian Zhen Perisai tubuh emas milik Tian Zhen telah rusak Sedangkan Shou Yan pun kini dengan kerengnya menantang Tian Zhen kembali Hei sini maju Teriaknya Tian Zhen pun jadi sangat kesel dan ia pun tersenyum pengis Ia pun lanjut berteriak Kau memang cari mati Tian Zhen pun lalu mengatakan di dalam hati Sialan Mereka berdua berasal dari mana Mereka hanya tahap satu Yuan Nirwana Namun mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat Dan orang ini mungkin masih memiliki kartu as lagi Dan kini diperlihatkan asap tebal yang mulai memudar Seketika terlihat Lin Dong pun mulai berjalan tenang Tian Zhen pun jadi sangat kakin dan tak menyangka Itu Lin Dong? Jangan bilang Pil samsaranya telah diambil olehnya San Zhen pun di situ juga sangat kakin dan berteriak Tidak mungkin Kekuatan di dalam pilnya sangat menakutkan Kok bisa Lin Dong mengambilnya begitu mudah? Tian Zhen pun kini jadi berteriak Hei kau sungguh merusak Chen Zhen hidup dan mati Lin Dong pun menjawab enteng Hei hei aku cuma beruntung saja kok Xiao Yan pun jadi ikut senang melihat kakaknya Kini benar-benar berhasil mendapatkan pil samsara Lin Dong pun juga sangat senang melihat Xiao Yan Dan ia pun berkata di dalam hati Aku tidak pernah menyangka Xiao Yan bisa menahan Tian Zhen Sepertinya Xiao Yan lebih kuat dari yang kukira Orang rambut pang di situ lalu berkata Jika kita menyerang mereka bersama-sama Bisakah kita merebut pilnya? Teng Gu pun segera menjawab Itu mustahil Mereka berdua bukan orang sembarangan Salah satu dari mereka saja Bersanahan serangan Tian Zhen dengan mudahnya Apalagi kalau mereka bertarung bersama Bahkan seseorang yang kuat seperti Tian Zhen Mungkin lebih milih menghindari pertarungan Tian Zhen yang kini telah dipenjungi Lin Dong pun Jadi sangat kesal dan berteriak Lin Dong Kau mengambil pil samsara Itu tidaklah semudah kau pikirkan Mendengar hal itu Lin Dong pun kini mulai tersenyum Sinis dan balas berkata Kalau begitu Biarkan kami memberi pelajaran pada sang serigala brutal ini Tian Zhen pun jadi terkejut dan membatin Awalnya aku mengeceknya agar dia melawanku sendirian Tak ku sangka orang ini tidak terpancing oleh cekanku Dan tampaknya Keduanya masih semangat untuk bertarung Kayaknya ini mustahil dapat mendapatkan pil samsaranya hari ini Tian Zhen pun kini tak ada pilihan lagi Ia pun dengan kesal berteriak Lin Dong Jangan terlalu senang Ini belum berakhir Huh Ia pun lalu balik badan dan tak disangka Master yang katanya merupakan empat besar di benua timur pun Kini kabur begitu saja guys Orang-orang pun kini jadi tertekun melihatnya Dan mereka pun berkata Si Lin Dong tidak takut sedikitpun sama kertakan si serigala brutal Tidak heran dia bisa meraih ketenaran dalam waktu singkat Sementara itu Lin Dong pun kini masih terdiam disitu Dan sebelum Lin Dong menoleh San Zhen pun seketika langsung terkejut dan ketakutan Dan mak lencing Lebih baik kabur dulu Ucapnya sambil lari kabur tunggang langgang bersama dengan kerombolannya Hihihihi Lin Dong pun disitu cuma heran dan berkata Aku tidak menyangka Mereka ingin mencuri sesuatu cuma dengan keberanian seperti ini Lin Dong pun segera mengajak Xiaoyan untuk pergi dari situ Sin lalu beralih saat ini Lin Dong terbang bersama rekan-rekannya Lin Dong pun bertanya kepada Xiaodeh Xiaodeh kita sudah memiliki bil samsaranya Kapan kau berencana untuk menggunakannya Xiaodeh pun menjawab Setelah semuanya diselesaikan Memulihkan dobu fisiku tidaklah mudah Lin Dong pun menyahut Oke Xiaodeh pun lalu berkata lagi Lin Dong Lin Dong menjadi heran dan menoleh Xiaodeh pun dengan wajah yang berseri-seri Ia pun lanjut berkata Makasih ya Dengan wajah aneh Lin Dong pun balas berkata Eh jangan sopan begitu Aku gak terbiasa kau gituin Bukankah kau seorang praktisi yang super kuat Apa yang aku lakukan murni untuk investasi masa depan Xiaodeh pun menyahut lagi Hehehe Gak usah khawatir Ketika aku sudah pulih Aku tak akan membiarkan siapapun mengusikmu Sepertinya Kita semakin dekat dengan reruntuhan empat sekte misterius Lin Dong pun menyahut Aku tak sabar untuk sampai disana Mereka pun melesat dengan cepat menuju tujuan mereka Tapi tiba-tiba saja Lin Dong pun kini dikejutkan oleh seseorang yang mencegatnya Tatapan orang itu sangat tajam Itu dia ucapnya Dan ternyata itu adalah Lin Lang Tian Lin Dong pun kini berkata Akhirnya kita bertemu lagi Melihat Lin Lang Tian disitu Xiaoyan pun tampak sangat kesel dan berkata Orang ini salah satu orang yang terus mengalami jalan kakak Dia musuh yang bisa mengancam kakak Dia harus disingkirkan Lin Lang Tian pun dengan pedenya menyapa Lin Dong Lin Dong kita bertemu lagi Lin Dong pun balas berkata Kau akhirnya berani keluar setelah bersembunyi begitu lama Lin Lang Tian pun berkata lagi Kau kan tahu aku Aku tidak akan muncul Kecuali aku yakin bahwa aku punya kesempatan Karena aku berani muncul hari ini Mungkin saja kau lah yang harus berhati-hati Lin Dong pun menyahut Takkan ku biarkan kau melarkan diri untuk kedua kalinya Lin Lang Tian pun menyahut lagi Dan aku takkan membuat kesalahan yang sama dua kali Begitu setelah aku menghabisimu Dan lalu aku bergabung dengan sekte super Satu kata dariku Aku akan membuat keluarga Lin dari kota Yan yang kau coba lindungi Akan ku ratakan dengan tanah Lin Dong pun dengan entek balas berkata Hei kau ingin gabung dengan sekte super Kau tidak akan punya kesempatan untuk itu Lin Dong pun lanjut molet dan menguap Wajah Lin Dong pun seketika kini menjadi menacam dan berkata Mari hentikan omong kosong ini Aku cukup ingin melihat Seberapa banyak kemajuanmu setelah menghilang begitu lama Lin Lang Tian pun menjawab Aku juga berpikir begitu Dan kini keduanya pun mulai tegang Orang-orang yang melihatnya pun berteriak Lihat mereka berdua sepertinya akan bertarung Keduanya berada di tahap satu Yuan Nirwana Lin Lang Tian pun kini mengatakan kepada Lin Dong Aku tahu kau mengalahkan siku dari kekaisaran jurang iblis Tapi belum lama ini Ada juga seorang praktisi kuat tahap dua Yuan Nirwana Yang melarikan diri Setelah terluka parah saat bertarung melawanku Dan maafut Lin Lang Tian pun kini seketika mulai mengerahkan energinya Dan wusss Tanpa basa-basi Lin Lang Tian pun melancarkan pukulannya Menghadapi hal itu Lin Dong pun segera membalas dengan pukulan tubuh gunturnya Dan maadawar Lin Dong pun dengan santai menggoyangkan jarinya dan berkata Hei level itu mah masih jauh dari kata standar Jelas hal itu momen Lin Lang Tian pun mulai kesal Dan ia pun berkata Kalau begitu Akanku biarkan kau merasakan seperti apa seni peladir yang sebenarnya Iya Dan maadawar Seketika kini muncul ledakan cahaya kuning dari tubuh Lin Lang Tian Lin Dong pun cukup terkejut Karena Lin Lang Tian belum-belum sudah akan mengeluarkan seni peladiri manifestasi Lin Lang Tian pun kini mulai membentuk formasi di tangannya dan ia pun berkata Lin Dong Akanku buktikan bahwa akulah sang jenius Bakatku bukan sesuatu yang bisa kau bandingkan Dan tiba-tiba saja tubuh Lin Lang Tian pun berputar ke bawah Keanehan itu membuat Lin Dong jadi keheranan dan berkata Eh 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 seni peladiri apa ini? Kenapa ia harus terbalik gitu? Xiaode pun menyahut Kayaknya sih itu seni peladiri jiwa dari sekte silat bumi Waspadalah Lin Dong Dan drang Sekil silat memutar leluhur Seketika kini muncul sosok kesatria raksasa kuno yang akan menyerang Lin Dong Melihat hal itu membuat Lin Dong masih keheranan dan berkata Hah? Apakah seni peladiri ini hanya bekerja setelah Lin Lang Tian membalikkan tubuhnya ke bawah seperti itu? Bahkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ku bandingkan juga deh Dan kini raksasa kuno itu pun mulai mengangkat tangannya Di lantian yang mendengar ecekan Lin Dong pun jadi semakin kesal Dan ia pun lanjut berkata Kampret ini berani yang mengecek seni peladiriku Matilah kau Dan maut Tangan kiri raksasa kuno itu pun menghilang Dan ia pun lanjut menarik tangan kanannya untuk ancang-ancang untuk melakukan pukulan yang keras Dan maafet Melihat seni peladiri itu orang-orang pun jadi takjub dan berteriak Hei apakah ini seni peladiri jiwa? Siapa orang yang kuat ini? Yang satunya terlihat seperti Lin Dong Orang itu benar-benar tak bisa lepas dari masalah dimanapun berada Menghadapi hal itu Lin Dong berkini mulai tertantang Sambil mengembuskan nafas yang betul senyum Dan Belantara besar Memenjara surut gawi Seketika muncul sosok dewa tangan enam Andalah Lin Dong Yang kini semakin mengerikan Petir-petir pun menyambar di sekitar dengan lebih keras Karena seni peladiri Lin Dong sudah berada di level seni peladiri jiwa Dan seperti biasanya Seni peladiri itu membuat semua orang pun berdejak kagum Si Lin Dong ternyata juga memiliki seni peladiri jiwa Wah teriak orang-orang Lin Dong pun tak tanggung-tanggung lagi Ia pun segera mengeluarkan lima jari Mengguncang alam semesta Dan maubut Sosok dewa tangan enam Mulai menyambungkan lima jarinya Dan Kini kedua kekuatan seni peladiri jiwa itu pun bertabrakan dengan keras Lin Dong dan Lin Lang Tian pun saling dorong-mendorong dengan sekuat tenaga Gelubang dari kekuatan itu sangat kuat Membuat tempat sekitar pun menjadi porak-poranda Lin Lang Tian Yang masih dengan posisi terbalik pun Kini benar-benar akan mengerahkan seluruh tenaga yang ia punya Ia teriaknya Dan tiba-tiba saja Kini muncul suara Hancur Lin Dong pun jadi kehiranan dan berkata Suara hancur itu Datang entah dari mana Mungkinkah Suara itu keluar dari jiwa belantara besar memenjara surgawi Dan benar saja Sosok raksasa kuno seni peladiri Lin Lang Tian Itu pun kini mulai memudar Hingga akhirnya Sosok itu benar-benar musnah Dikalahkan oleh jiwa Dari belantara besar memenjara surgawi Lin Lang Tian Yang masih melayang pun mulai membalikan tubuhnya kembali Orang-orang pun kini sangat kaget Salah satu orang pun berkata Jiwa seni beladiri itu Dia pasti pemimpin sekte silat bumi Yang dikenal sebagai Wu Zhong Dia cukup kuat untuk membuat langit dan bumi runtuh Tapi aku tidak menyangka Bahwa seni beladiri sekuat itu Tidak bisa menahan serangan Lin Dong Sedangkan Hua Feng yang juga jadi penonton pun berkomentar Aku kira itu adalah seni beladiri surgawi Tapi ternyata itu adalah seni beladiri jiwa Aku penasaran siapa yang membuatnya Ini sangatlah kuat Sementara kini Lin Lang Tian pun tak apa berantakan Dan ia pun jelas jadi frustasi dengan kekalahannya itu Ia pun berkata Dia benar-benar menghancurkan seni beladiri jiwaku Pada awalnya Seni beladiri Lindong itu hanyalah seni beladiri Yang diperoleh dari monumen prasasi manifestasi Tapi tak disangka Level seni beladiri itu lebih tinggi Dari seni beladiri yang kuperoleh dari sekte silat bumi Kodam dari Lin Lang Tian pun kini mengatakan Pocah itu bukanlah orang biasa Di dalam tubuhnya aku bisa merasakan kelompai yang sangat bahaya Lin Lang Tian pun jadi terbelalak dan berkata Kenapa? Tidak mungkin Kampret itu benar-benar membiarkan patwa Chenmu Bahkan merasakan bahaya Kenapa? 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 Sial! Kenapa? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh